Oke guys, welcome to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Ini gue mainnya untuk long term. Gue mulai trade Solana itu di sekitar 40 dolaran sih. Tapi waktu itu gue belum masih di channel gue, karena balik lagi gue itu masih baru liat fundamentalnya dan menurut gue bagus gitu ya, terutama karena dia punya proof of history itu yang bikin dia bisa sangat-sangat efisien gitu dalam TPS-nya, jadi sangat tinggi TPS-nya. Bahkan ternyata Charles Hoskinson pun melihat itu suatu teknologi yang berpotensi gitu. Jadi ya, itu salah satu gunanya kenapa kita harus liat fundamental dulu. Saat kita liat fundamental, proyeknya bagus, teknologinya bagus, maka harga akan mengikut. Seperti itu. Nah, gue mulai bahas Solana, seingat gue itu di channel gue saat koreksi ini. Seingat gue mulai di sekitar 80 dolaran lah per satu Solananya. Dan buat kalian yang sudah ambil posisi, dalam waktu itu gue ngomong, ya kurang lebih sudah di 85% profit. Tapi guys, kalau kita mau ngomong secara, apa ya, kenaikan harga, Solananya menurut gue sedikit terlalu cepat naiknya, kalau kita bisa ngomong gitu ya. Gimana dia sudah dua hari terakhir ini sudah menembus Bollinger, dan bahkan yang kemarin ini basically overextended dari Bollinger berapa persennya? Oke, kita liat, belasan persen. Jadi, ada potensi blow off top. Kalau buat kalian yang belum tau blow off top, ada di video gue beberapa hari lalu, sih. Nah, dimana saat satu aset naik terlalu cepat, akan terjadi euforia, orang masuk karena FOMO gitu ya. Wah, sedang naik, sedang naik, masuk semua. Nah, biasanya, untuk para technical traders, ada kemungkinan mereka akan tutup posisi mereka saat sudah naik terlalu cepat atau overextended. Jadi, apabila itu terjadi, ada kemungkinan Solana koreksi. Tapi, baik lagi, itu belum pasti. Karena gue pikir koreksi pun sudah harusnya dari sini, apalagi sudah melihat candle-nya bentuknya seperti ini ya, inverted hammer. Tapi, ternyata lanjut lagi ke atas. Jadi, tidak pasti. Tapi, baik lagi, kalau kita mau konservatif, ya lebih baik kita tunggu sampai dia koreksi, mendekati ke MA20 di daily. Dan kalau kita lihat, support-nya pun karena terus-usahan all time high baru, jadi naik juga ya. Kemarin support-nya, seingat gue di sekitar bawah sini, sekarang mulai naik. Kita hitung ya. Dari sini ke new all time high. Di support di daerah sini, untuk Fibonacci-nya. Nah, di 4-hourly kita bisa lihat. Oke, lalu kalau untuk secara apa ya, teknikalnya kalau kita ingin mengambil posisi lagi. Balik lagi, ini kalau untuknya agresif ya. Bisa ambil posisi apabila sudah mantul di MA20 di 4-hourly chart ya. 4-hourly chart. Karena kita lihat sudah berapa hari ini, ini menjadi support yang cukup bagus untuk Solana. Nah, maupun baik lagi, keep that in mind bahwa Solana ini menurut gue over extended-nya lumayan. Di daily-nya lumayan. Jadi, apabila kita ambil posisi saat dia mantul di MA20, ini masuknya ke trade yang agresif ya. Kalau kita mau lebih konservatif ya, baik lagi, mendekati ke si support yang biru ini ya. Berarti otomatis lebih konservatif kalau kita ambil di pantulan MA50. Jadi, untuk para investor yang agresif, bisa mulai ambil posisi di 20. Dan apabila turun lagi, bisa average di 20 atau di support bawah sini. Dan ya, baik lagi, manage your risk, not the financial advice. Oke, selanjutnya Cardano. Di mana kita bisa lihat, secara movement dia cukup baik. Karena dia basically sudah membuat pattern higher high, higher low, higher high, dan sekarang semoga dia bisa terus higher low ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara ini, secara untuk ambil posisi, kita bisa ada kesempatan untuk buka posisi. Itu kenapa kalau kita lihat, Cardano kemarin melakukan satu movement yang cukup baik ya. Dan yang ke atas, tapi terlihat ada satu trend and resistance. Ini yang gue gambar dengan garis biru ini. Saat dia kena di sini, dia tertahan dan dia bikin lower low, higher low, lower low, higher low, dan terus seperti itu. Lalu, dia ternyata berhasil breakout di sini. Dia berhasil breakout di sini, dan dia stay di atas dari si resistance trend line ini. Ternyata seperti ini ya. Dan kalau kita lihat juga, bowlingernya dia mengecil. Dia, apa namanya, membuat satu channel yang lebih kecil di sini. Mirip seperti yang terjadi di sini. Dan kita lihat apa yang terjadi, apabila dia berhasil menembus dari bowlinger atas di sini, sama seperti candle yang di sini. Ada peluang, Cardano akan riding the upper band. Jadi, kita bisa ambil posisi apabila, pertama, dia sudah menembus dari dua, harga sudah menembus dari dua si FMA ini, 20 dan 50. Dan juga kita yang kedua posisinya, kita mendapatkan close candle seperti ini, hijau, yang menembus upper band. Nah, dengan begitu, kita ada peluang untuk bisa riding the upper band seperti ini. Dan, tapi keep in mind, ada juga kemungkinan bahwa dia terus turun ke bawah, dan support selanjutnya ada di sini, 2859. Plus juga kita ada MA200 yang sekarang ada di 2.847 ya. Jadi, keep that in mind, always miniature risk ya. Oke guys, Ethereum, dia melakukan pergerakan yang baik sekali kalau menurut gue ya. Dia kemarin sempat, apa, basically 2 hari lalu sempat, ini dulu ya, koreksi tipis-tipis nih. Tapi kita bisa lihat, ternyata harga bereaksi dengan si resistance. Yang kalau gue lihat sekarang mau berubah menjadi support. Karena kita lihat harganya terpantul ke atas lagi. Dan bahkan kemarin, dia loncat. Dari 3.700-an open-nya, dia close di 3.900. Jadi, bisa dibilang support ini berubah menjadi, eh sorry, resistance ini berubah menjadi support guys. Kita ubah jadi warna biru ya. Nah, ini pertanda baik nih sebenarnya ya. Nah, buat kita ingin menambah posisi Ethereum kita, bisa ada beberapa cara. Agresif maupun lebih konservatif. Kalau agresif, kita bisa saja buka posisi apabila harga terpantul di 20. Mirip-mirip seperti gini lah ya kondisinya. Ya, terpantul di 20 lah, kayak begini nih. Bullish candle dan dia ada di atas MA20 di 4 hourly chart. Itu kita bisa ambil posisi. Tapi untuk kita yang lebih konservatif, bisa saja kita lihat dulu. Apakah dia berhasil enggak, apa, si MA20 ini apakah cukup kuat atau menjadi support? Karena bisa saja, kalau kita lihat di Cardano, kemarin dia sudah berhasil menembus si resistance. Resistance yang kuat ini. Jadi, yang putih ini kurang lebih sama seperti yang sekarang biru ini ya guys. Di mana dia sudah berhasil menembus si resistance-nya, tapi ternyata turun lagi. Dan konsolidasi dulu di dalam, baru dia lanjut ke atas. Jadi, Ethereum bisa saja dia konsolidasi dulu lagi ke bawah. Dan mungkin mantulnya bukan di 20, tapi malah mantulnya di MA50 di 4 hourly chart. Jadi, simpelnya, untuk yang lebih agresif, bisa mulai ambil posisi di 20 apabila dia mantul di 20. Dan untuk yang lebih konservatif, bisa ambil posisi saat dia mantul di mungkin MA50 di... Ya, mungkin nanti ke depannya mungkin dari sini kali ya, kalau dia sudah mulai gerak ke bawah. Jadi, itu kurang lebih guys. Untuk Ethereum. Dan selanjutnya, Bitcoin. Akhirnya guys, Bitcoin berhasil close daily di atas 50 ribu. Kita bisa lihat dia close di 50 ribu, lebih 17 dolar. Tipis sih, tapi still, di atas 50 ribu. It's a good sign for Bitcoin. Dan kalau kita lihat, sebenarnya kita bisa lihat MA20 ini sudah menjadi... Kembali lagi menjadi support ya guys. Setelah ditembus kemarin di tanggal 30 Agustus. Sekarang sudah kembali menjadi support lagi, di mana harga sudah bereaksi dan tidak berhasil menembus MA20 ya. Sekarang yang perlu kita lihat adalah apabila Bitcoin bisa menembus dari resisten ini guys. Resisten dari all time high ke swing low dia. Dan kalau secara teknikal, ini juga MA200 dan MA50 semakin dekat. Jadi, ini pertanda yang baik untuk Bitcoin. Dan setelah ini guys, ini ada korelasi juga mengenai Bitcoin dengan altcoins ya. Jadi, altcoins itu adalah cryptocurrency di luar dari Bitcoin. Apabila Bitcoin sekarang dalam harga seperti ini, dalam harga yang dalam tanda kutip stuck lah gitu ya. Nggak naik besar, nggak turun besar. Itu altcoins akan bertambah harganya gitu. Kenapa? Karena secara psikologis market seperti ini guys. Apabila Bitcoin sedang boring, dalam tanda kutip ya, harganya di situs-situs saja. Para investor banyak yang take profit di Bitcoin dan dia treat di altcoins gitu. Itu sudah terjadi berkali-kali dari cycle-cycle sebelum-sebelumnya guys. Jadi, apabila Bitcoin berhasil menembus si resisten ini dan melakukan movement yang besar, 10%, 20%, biasanya altcoins akan sedikit stalling atau akan kenaikannya akan sedikit ngendek gitu guys. Jadi, baik lagi disesuaikan juga dengan portfolio kita ya. Apabila Bitcoin berhasil menembus resisten besar ini dan melakukan movement yang parabolik, itu besar. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next videos.